hai 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 arah surya Dita bersama kintan Merry dan juga sebulan Ben mana wawanya wah hahaha kakak enggak aku tadi siang habis lihat langit aku seneng pelanginya banyak tahu pelangit cuma satu kalau pelanginya banyak semraut di langit begini warnanya kali pelanginya cuman satu tapi kalau nggak pernah ngeliat pelangi dobel pelangi dobel dari mana yang ada di kartun ke ispon Bob enggak ada aku pernah lihat tahu di puncak nggak ada pelangi dobel ii eh tapi lagi pula pelangi itu dari mana sih Kak asalnya hanya kintan Merry coba tahu nggak kita pelangi dari mana dari matamu Allah Allah ya berapa salah satu pelangi itu asalnya dari kusplus polangi yang kau polangi Sampaikan salamku ini si rekomendasi tua sekarang kalau Dita bingung bukan kalau Dita bertanya-tanya Capek gue Bon, jangan setel bingung-bingung. Kalau Dita bertanya-tanya dari manakah asal pelangi, kita akan ada orang yang sangat menjelaskan masalah ini. Dia ilmunya banyak. Bersama Lord Dustin kita masuk ke Bimbal Bimbingan Belepotan! Ya, selanjutnya menjelaskan seperti biasa. Selamat malam dulu teman-teman. Selamat malam teman-teman gitu loh. Oh ya, selamat malam teman-teman. Selamat malam kita punya tamu dan para host. Iya. Ini subkin terbaru yang namanya? Bimbel. Bimbel. Apa tuh? Bimbingan Belepotan. Iya. Bimbingan Belepotan. Kalau gitu aku mau nanya pelangi dari mana? Nah, selalu menjelaskan ada baiknya dulu kita menjabarkan secara ilmiah. Menjabarkan secara ilmiah. Dita maestro sudah terserta, maka gambar ini siap dibedah. Oh gitu. Kalau Bimbal siap dibedah. Kalau Bimbal siap dibedah. Kalau Bimbal kasih send dulu. Oh iya. Dia bikin jargon sendirian kan dari itu. Kita baru kalau teriak. Berbicara. Iya. Langsung saya patahin. Biar enggak kesalahan Pak. Oh enggak, enggak. Oke. Ini bentuk terjadinya proses pelangi. Ada bisa dipraktikkan sama Sohib malam ketika sedang di rumah. Dengan cara nih untuk secara ilmiahnya. Siapkan gelas. Gelas. Air. Air. Serta cermin di dalamnya. Oh ada cermin ya? Gelas, air dan cermin. Dan cermin. Airnya bisa apa aja Pak? Airnya, ya air transparan Pak. Oh iya air transparan nih. Air bening supaya nantinya kelihatan wah kayak gimana nih. Yang dipancarkan oleh sinar dari dalam. Kuah ketepat sayur gak bisa ya? Enggak, aku berkuah Pak. Pak guru, pak guru. Jadi senja Pak. Senja? Pak guru aku belum pernah melihat ada pelangi yang warnanya ungu. Nah ini bisa dijelaskan. Kenapa bisa jadi warnanya ungu. Dia itu ada di lapisan luar. Hmm. Lapisan luar dari matahari. Nah untuk itu. Yang sebelumnya tadi ada gelas. Air kaca. Siapkan juga senter. Senter. Hmm. Dan senter itu nyalain Pak. Dionin. Ya iya. Nah. Hmm. Senternya dinyalain dong. Buat apa dipancang disitu doang? Oke. Senternya dinyalakan di ruangan gelap. Hmm. Nah maka akan nanti terpantul. Menjadi beberapa warna. Apa iya? Dari situ. Kaca di dalam cermin. Kaca di dalam cermin. Oh. Kaca di dalam gelas. Lalu ada airnya. Dipantulkan dengan senter. Nanti akan muncul beberapa warna disana. Oh. Bias cahaya. Berarti pembiasan cahaya ya? Iya. Pembiasan cahaya disana. Ah. Bisa dipraktikan dirumah. Iya iya. Kalau di sekolah boleh? Boleh banget. Bahkan guru-guru ini bisa ngeliat bahwa perhatikan saya ini benar. Iya iya iya. Untuk supaya bukti. Iya iya iya. Bahwa bener pembiasan cahaya supaya menjadi pelangi itu ada. Mudah kayak gini. Berarti aku mau tanya. Yang dari langit apanya yang bias? Nah ini langsung ke masuk ke ini nih. Masuk ke pembahasan inti. Iya. Pembahasan inti yang pertama. Ketika. Ah. Belepotan kan? Matahari. Ketika matahari bertemu dengan air hujan. Di mana ketemuannya? Di waktu yang sama. Oh di waktu yang sama. Iya 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 iya. Harus di waktu yang sama. Iya 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 iya. Kalau gak waktu yang sama. Kira. Kira ini matahari ketemu air hujan diciptos kali. Kalau gak di waktu yang sama main tubuh-tumbuhan. Oh iya bener. Iya khawatir. Di waktu yang sama nih pak. Matahari menyemburkan sinar. Menyemburkan sinar ke air hujan tersebut. Kena air hujan. Ke air hujan. Maka akan tercipta suatu warna di dalamnya. Hmm. Maka akan. Nah. Dari matahari ini pak. Sinarnya akan tembus. Kemana? Ke pojok pusana. Ke pojok pusana dari matahari. Oh enggak. Departemen story pak itu. Iya iya iya. Nih. Dari yang. Sini nih. Dari yang cahaya dari matahari. Tembus ke air hujan tersebut. Hujannya tersebut. Akhirnya. Akhirnya dibelokkan. Sehingga terjadilah beberapa warna di dalamnya. Hahaha. Aku mau tanya. Tapi. Tapi. Nampaknya juga bimbingan blepot. Iya iya iya. Dia kan bilang katanya kalau bertemu di waktu yang bersamaan. Tapi aku pernah lihat kalau ada pelangi itu waktu lagi gak hujan. Nah. Kan. Enggak waktu yang harus ditepati disitu. Mbun bisa mbun. Maksudnya. Walaupun disini kelihatan gak hujan. Tapi. Di waktu yang ada pelanginya itu siapa tau daerahnya itu hujan. Iya juga ya. Karena setiap daerah itu. Sekatnya beda-beda. Sekatnya beda-beda. Sekatnya beda-beda. Soal. Cuaca predisi. Cuaca sehari-hari. Iya. Siapa tau kita ngelihat pelanginya jauh. Ternyata di sana yang hujan gitu. Nah. Ini kenapa bisa cembung. Kenapa. Kenapa. Karena ini dari air hujan itu berbentuknya bulat. Bulat atau enggak dia lebih ke opal. Makanya dia ngikutin lensa dari ini. Distro dong itu berarti ya. Ditebut itu. Ditebut. Ditebut. Jadi ngikutin posisi dari air ini pak. Kenapa biasa bulat. Misalnya seperti lensa pak dia. Hah? Lensa. Lensa cembung. Otomatis jadinya matahari ini cembung pak mudahnya. Oh gitu. Nah. Dan. Pelanginya cembung jadinya. Dan secara ilmiah ini matahari itu enggak separoh dari ini pak. Apanya. Bentukannya. Oh bentukannya. Bentukannya tidak separoh dari lingkaran. Aslinya lingkaran. Ada gambar burung di situ apaan ada gambar burung. Oh ini. Aksesoris alam. Aksesoris alam. Aksesoris alam. Gintan mau nanya mungkin sama. Untuk indahan soalnya pak. Pengajar kita di bimbelin. Eh itu tak orangmu kan. Oh iya ini orang. Ini ngapain. Ini lagi JJS nih. Apain tuh. Jalan-jalan sore. Hasil. Jalan-jalan sore disini. Menunjukkan. Wah disana banyak tukang makanan. Mana tukang makanan. Ini pak teman-tuk orang menunjukkan. Berarti ini situ gintung bukan. Ini lebat kayaknya pak. Oh lebat ya. Lebat. Tepat di dekat waterbomb pak. Soalnya lagi ada yang mempunyai. Oh waterbomb. Bapak kok bisa tau. Emang Bapak pernah ngeliat mat pelangi di depan langsung. Oh. Kok kita gak pernah ngeliat depan pelangi langsung ya. Sangat ngeliat ini ada dua orang disini. Dua. Tau gak ada berapa macam apa jenis pelangi. Emang banyak. Ada beberapa ternyata. Makanya itu dia menghasilkan tujuh warna pak. Warna apa aja. Warna apa coba. Magiku hibiniu. Nah. Kok kamu ngelempar ke aku sih. Pasti tau jawabannya. Karena dia gak tau. Gimana? Karena dia gak tau. Nih dari sini merah, jingga, kuning, hijau, biru. Jingganya di atas. Oh ini biru, nevi dan ungu ya. Ada warna nevi. Ini warnanya agak keren. Gimana sih pak? Jingga itu keungguh kan gak? Apa? Jingga itu keungguh kan? Iya, jingga itu adalah ungu. Betul. Kalau jinggong. Betul. Jingga itu ungu. Yang warnanya jingga itu keungguh kan gak? Iya, makanya kalau kita maghrib pada masa hidup matahari warnanya ungu semua. Iya, iya. Agak-agak lebam ya warna. Jingga itu ungu betul. Jingga. Tadi balik lagi itu. Ini ada orange, merah, orange. Selain itu ada berapa tipe? Oh itu orange. Berapa tipe sih modelnya? Tergantung. Kan ada yang dari kabut, dari air terjun juga ada. Tercipta kata kabut. Pastora yang jelasin. Pastora yang jelasin. Muka saya. Jadi pelangi itu memang ada beberapa tipe. Ada yang dari kabut. Ada yang dari kabut. Ada yang dari air terjun. Ada juga pelangi yang cenderung redup. Cenderung redup itu karena dari kabut atau dari air terjun. Oh gitu. Karena partikelnya lebih halus. Sama kalau lu lagi tengah ribolo lu semprotin yang buat mandin gue. Nah itu lebih halus. Itu redup tuh. Iya itu redup. Kalau ini. Iya gede. Selalu berhubungan dengan air. Ada juga pelangi bulan. Pelangi ini terjadi waktu malam. Oh gak pernah lihat. Gak pernah. Sering juga disebut dengan pelangi satu warna. Mana? Gue tau gue ada pelangi bulan juga. Kayak gimana sih? Siang juga ada. Siang juga ya. Siang juga ya. Siang ada pasti iya. Kalau malem yang gitu. Meskipun sebenarnya memiliki warna yang lengkap seperti pelangi pada umumnya. Oh bagus ya. Seperti pelangi bulan. Kak. Tapi aku mau tanya. Lebih kayak pelipis gitu Pak ya modelnya. Pelipis tuh ini Pak. Pelipis tuh ini nih. Ya modelnya kan ini lengkung juga Pak. Iya iya sama ini juga lengkung. Cuman lebih buat alam gitu Pak. Enak. Enak lu aja udah Dustin. Mak aku mau tanya dong. Kalau pelangi itu. Kan katanya bisa pakai air ya kan. Katanya airnya itu boleh warna-warni atau harus putih. Transparan. Oh airnya tetap air transparan. Kalau warna-warni dia akan menjadi satu warna. Misalnya mau maghrib ya warnanya umum harusnya. Warna airnya warna umum. Maghrib warna umum. Perasaan kalau maghrib itu warnanya jingga oi. Ada bener warna pink kan. Lu tadi nganterin. Lalu jingga itu umum makanya dia kebawa. Iya kalau misalnya pink itu agak kokok pandan warna itu. Warna kokok pandan. Warna sirup kokok pandan. Sebenarnya ini tuh air di sini dan kaca ini. Merefleksikan si air hujan ini. Karena air hujan dikitnya kan banyak. Titiknya juga besar-besar. Lama-lama forming membentuk si pelangi itu. Kayak gitu. Karena dari matahari masih bersinar terang. Dilihatnya setengah karena. Dari sini doang. Manusia yang ngeliatnya dari bawah. Benernya bulat. Ada pernah di video. Ada pernah yang kelihatannya bulat. Bener-bener bulat. Oh iya. Itu bener yang dari artijing kan kadang-kadang bulat kelihatannya gitu. Iya. Karena mediumnya cuma segitu. Iya. Oke banyak sekali pendidikan dan juga. Amarah yang kita dapat. Dari bimbel bimbingan melepotan ini. Gimana? Sudah dijelaskan semua? Tidak. Terima kasih banyak buat Ariel Dustin. Terima kasih sebelah men. Terima kasih. Terima kasih. Kita terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak. Jangan lupa nonton terus malam-malam. Senin. Selatan. Rabu. Kami. Jumat. Ada di Net TV. Sampai ketemu hari Senin. Di renggung. pomes bud Siu開心יעionat ini. Misalkan. Biarkan hujanat pdaian Don otro. Hukum putaran sepadan jalanah. Jangan lupa nanti maklawan. fundamentalsilcíain Riolo speaking omnipun.' Sudah bisa ikut ada di balaurijini dan juga. Disini adalah mata. Langkah kegedepan dan untuk lapu tanah Sepanjang malam terdekat Sepanjang malam sampai pagi menjelang